PSEM Yogyakarta resmi memperkenalkan pemain asing barunya jelang mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini. Dia adalah Andreas Campolo Eswain berposisi gelandang bertahan asal Filipina. Kedatangan Andreas Eswain diumumkan PSEM lewat media sosial klub pada Senin 21 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pemain kelahiran 26 Januari 1997 itu akan mengisi slot pemain Asia Klub berjulukan Laskar Mataram tersebut. Hadirnya Eswain tentu akan menambah kedalaman skuad Laskar Mataram. PSEM diharapkan bisa membawa dampak positif bagi PSEM mengarungi kompetisi yang kabarnya bakal dimulai pada 10 September mendatang. Dan Liga 2 musim ini akan jadi debut pemain berusia 26 tahun itu berkarir di Indonesia. Melirik dari transfer market, Andreas Eswain merupakan gelandang bertahan multiposisi yang didatangkan PSEM Yogyakarta dari Klub Liga Malaysia yakni Kelantan Football Club. Sebelumnya, pemain kelahiran Bruchsal, Jerman itu banyak menghabiskan karir profesionalnya di Liga Filipina dan Jerman. PSEM Yogyakarta sendiri tinggal mencari pemain asing slot bebas saja jelang gelaran Liga 2 mengingat slot Asia sudah terisi oleh rekrutan anyar. Patut dinantikan bagaimana performa Andreas Eswain bersama PSEM Yogyakarta pada gelaran Liga 2 mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.